Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Seti Indonesia Banjarmasin gelar sidang senat terbuka dan wisuda program Sarjana dan Majestar dengan tata buka serta daring bagi yang belum memenuhi persyaratan Alhamdulillah diharapkan bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomis di Indonesia Banjarmasin menggelar sidang terbuka senat dan wisuda beberapa waktu lalu berlangsung di gedung serbaguna Grand Falls Pelasa Mitra Kawasan Pangeran Antasari Sidang terbuka senat dan wisuda ini sedikitnya meluluskan 223 lulusan yang terdiri dari wisuda ke-36 program Sarjana Manajemen sebanyak 97 orang wisuda ke-34 program Sarjana Akuntansi sebanyak 91 orang dan wisuda ke-11 program Magistar Manajemen sebanyak 35 orang Ketua Penitia Pelaksana Sulis Tio Budi mengatakan kegiatan ini kali kedua wisuda dilakukan pada masa pandemi COVID-19 Namun meskipun begitu pihaknya menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan bagi yang hadir pada acara wisuda wajib telah divaksin minimal vaksin yang pertama Bagi yang terkendala jarak maupun masalah kesehatan sehingga belum bisa melaksanakan vaksin mengikuti acara wisuda secara dari Hadir di tempat acara wisuda adalah kami memberikan ketatannya sesuai dengan prokes kesehatan Jadi yang pertama itu harus pesertanya harus sudah divaksin minimal satu kali vaksin baik itu wisudawan ataupun pendampingnya dan kami-kami juga panitia juga sama sudah divaksin kalau memang vaksin tidak bisa kami ada jalan keluar dengan adanya tes antigen kebanyakan di luar kota sih ada yang ada kesibukan dan sebagainya ada juga memang mungkin karena kesehatannya jadi tidak memudah syarat untuk divaksin Sementara itu Ketua STI Indonesia Dr. Yano Warbahtiar berharap para alumni bisa berkreasi membuat inovasi di tengah masyarakat dalam pengaplikasian ilmu yang didapat selama kuliah Tidak kaya itu alumni juga diharapkan bisa menjadi lulusan mandiri membuka lapangan kerja sesuai program pemerintah kota Banjir Masin menciptakan wira usaha baru Sesuai dengan menunjukkan pemerintah juga untuk bisa berkreasi membuat inovasi di tengah masyarakat khususnya untuk menciptakan lapangan kerja bukan untuk mencari pekerjaan itu harapan kita sebenarnya sesuai juga tadi nombor apa dari pemerintah kota ya bahwa di dalam omasi ilmu beliau ya bahwa lulusan ini akan menjadi lulusan yang mandiri dan hadiri dalam kemampian bisa melakukan lapangan kerja semua masyarakat hadir pada acara kali ini wali kota Banjir Masin Haji Ibnusina yang menyampaikan norasi ilmiah dan peparan tentang pengembangan wira usaha baru prospek ekonomi di kota Banjir Masin Murtasia Banjar TV